Intro What's up yo boy Kembali lagi kita disini bersama Saudara Saudari Badi Disbadan Disbadan Dan kita mau Review perjalanan kita yang tadi Itu sangat Melelahkan bukan Gimana menurut Anda Gini mas Cerita yang kemarin Kenapa gak pernah bikin konten Oh kita kemarin Kita kemarin kemarin lagi sibuk loh Kita kan Punya usaha Dan kita juga Terjun langsung Jadi kita sibuk Gak sempat bikin vlog Terdua sih terjun payung Yuk mau ya Sanho kak What can Squad Ini kita lagi dimana nih Ini kita udah di Bukit Anak darah Puncak Anak darah Anak Dara Kuncak Gunung Puncak Dara Anak Tingginya 2000 MDPL nih Gunung Anak darah ini Hampir sama kayak Gunung Kembar Dikendarai oleh Kuda Sebenarnya Rencana Rencana kita itu Mau Daki gunung Rinjani Tapi Karena Belum dibuka nih Jadinya Kita Pindah ke Gunung Anak darah ini Kenapa Dinamakan anak darah Karena ada Anak-anak Dan dedara Dedara Dalam bahasa Sunda Dedara itu Gadis Yang masih Darah Darah muda Darahnya parah remaja Yoi Kecewa gimana Ya Sangat kecewa Kenjani ditutup Kecewa sih pasti Cuman Kecewa Hanyalah rasa Yang hanya sementara Yang berbalut Pilu Namun Tak pernah Bertepi Seperti cinta Cinta adalah Cinta Cinta Kalau tidak ada Cinta Tidak ada rasa Saya Yang tumbuh Dalam jiwa Setiap orang Pasti punya cinta Yuman Oh ya Harga tiketnya Satu malam Rp10.000 Rp20.000 Satu hari Satu hari Satu hari Rp10.000 Terus Parkirnya Rp10.000 Per orang Per motor Kalau tiketnya Rp10.000 Per orang Tapi mungkin Di Renjani Lebih mahal Kayaknya guys Karena kita Kita kan gak tahu Gak pernah kesana sih Pengen sih kesana Tapi kalau udah Kerenjani Pasti kita udah Gak mau Kecembalun lagi Kita pasti Nyari gunung Di luar provinsi Kita sendiri Sok keren ya Sok tidak mau Mengalah Lebih rendah Gitu ya Kita jadi bersifat Sangat sombong Sekali ya Iya iyalah Pernah nonton Gak jadi Nanti Kita malah Promosi Channel orang Akses ke Gunung Anak Darah ini Memerlukan Waktu Tempuh Tiga jam setengah Untuk Yang sudah biasa Muncak Tapi kita Tadi berapa Kita Kesini Karena udah Lumayan Belum pernah Daki lagi Jadi Ngaret lah Lima jam Enam jam Wih Wih Terus jalurnya Gimana tuh Jalurnya Jalurnya cukup Extreme Iya Extreme Banyak batu-batu Debu Jalanan Aspah Kemudian Dan Disini tuh Dibagi Dua pos Pos pertama Itu Jarak tempuhnya Sekitar Satu jaman Satu jaman Dari Dari Tempat parkir Untuk seorang Pemula ya Hati-hati Hati-hati aja sih Karena jalurnya Cukup Ekstrim Iya mungkin Karena baru Pertama kali sih Mungkin Kita harus Waspadas Soalnya Tapi Jalan-jalannya Atau Pelang Apa namanya Yang kayak Bukit Sayang Apa itu namanya Bukit Sayang Tanjakan Sayang Itu yang buat kita sayang Sama Yang Jalan-jalan Tanjakan Sayang ini Ya kita memang Benar-benar Disayang Sama Tanjakannya Sayang Sayang sekali Kita naik kesini Sayang Kalau gak nyobain Gitu ya Tapi disana sih Tadi Kita Udah Banyak Menemangat Seperti Gadis Dari Boha Gunung Kembar Jadi Bawa Mimpi Nanti Malam Ini udah Malam Besok Pagi Besok Pagi Besok Pagi Kita gak bisa Ketemu dia lagi Besok Pagi Dia udah Turun Ada namanya Tanjakan Sayang Kemudian Ada juga Namanya Tanjakan Cinta Setelah Melewati Tanjakan Sayang Baru Kita Ketemu Sama Tanjakan Cinta Kita Beralih Tanjakan Cinta Tanjakan Cinta Itu kok Mirip Mirip Di Semeru Nah Saya juga Kurang Paham Karena Baru Baru Pertama Semeru Gimana Enggak Yang pertama Kan ada Ini Bukit Cinta Itu Kayaknya Dia Terinspirasi Dari Orangnya Yang Ada Dua Seorang Gadis Dan cowok Gadis Dan Pria Jadi Dia Bikin Jalan Gitu Berdua Nges Nges Ke atas Makanya Dia Namain Dia Bukit Cinta Kayaknya Si Dulu Disini Itu Ada Orang Yang Bercinta Oh Iya Tanjakan Cinta Ngomong Ini soal Yang Dijual Ini Ini Banyak Yang Bunyiin Musik Ini Gimana Menurut Si Mas Siapa Anda Siapa 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 Saya Kamu Siapa Emek Saya Emek Astag 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 Saya Paling Doyan Ini Ibadis Bada Sudah Pasti Kenal Ini Soal Yang Diluar Gimana Yang Ribut Gimana Cukup Memprihatinkan Si Kenapa Kenapa Jadi Kita Kesannya Itu Mereka Itu Kayak Gimana Ya Kayak Enggak Gunung Bukan Tempat Seharusnya Kalau ke Gunung Itu Ya Kita Gimana Cukup Menikmati Kita Juga Di Gunung Kita Enggak Bisa Berisik Maksudnya Kita Boleh Berisik Berisik Tapi Kalau Puter Lagu Si Kesannya Norak Anjing Enggak Puter Lagu Si Boleh Cuman Gak Usahl Habis Sari Kan Kesannya Cukup Cukup HP Jangan Ngeras Pake Speaker Iya Jadi Kita Kayak Di Menurut Saya Kayak Di Menurut Kalian Gimana Comment Di Bawah Setuju Enggak Ya Itu Menurut Kita Menurut Kita Tapi Kita Sih Nggak Kalau Ke Gunung Ya Sekedar Kita Kan Jangan Meritmat Salam Ke Gunung Gimana Sih Gimana Menurut NT Suara Suara Kayak Di Kampung Gini Kita Kan Lagi Di Gunung Masa Di Gunung Harus Putar Musik Gede Gede Berlawanan Musik Ada Yang DJ Pop Menurut Inti Gimana Menurut Ana Asik Antum Bahasa Ana Dan Inti Sok Sok Gaul Sekali Kita Kan Udah Pernah Ke Arab Soalnya Jadi Kita Kalau Saya Si Oh Ya Pop Entah Entah Saya Mau Liatin Orang Arab Dulu Gak Kelihatan Gak Kelihatan Ini Arab Jadi Kita Udah Pernah Arab Bawa Untah Jangan Salah Kita Naik Gunung Pakai Untah 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 Camel Untah 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 Menjenun Ana Bismillahir Rahmanir Rahim Wah Namun Jadi Ya Lanjut Kesannya Itu Ya Kayak Gak Berasa Jadinya Di gunung Sensasinya Itu Kayak Gak Di gunung Gitu Kayak Berasa Di pasar Malam Ya Pasar Malam Di Kapitua Menurut Kalian Kalian Gimana Mengganggu Apa Gimana Jadi Kita Yang Gak Suka Suasana Ada Musik Di Gunung Ya Kita Gak Jelas Genganggu Jelas Genganggu Kalau Menurut Kita Berdua Ya Berlima Kan kita Berdua Ngomong Tiga Empat Lima Berdua Jadi Cin No Aku Masih Normal Coy Jadinya Kesan Gunung Itu Gak Dapat Gitu Dimate Komportion Kan Yang Seharusnya Gunung Gimana Gunung Sunyi Sepi Damai Musik Boleh Kenan Musik Boleh Tapi Jangan Sampai Terganggu Yang Lain Gitu Kayak Kita Merasa Terganggu Gak Tau Si Yang Lain Dimate Komportion Gitu Jadi Ya Boiter Musik Ya Sewajarnya Gak Usah Digide Gide Gide Gak Gak Usah Dibesar Besarin Nanti Jadi Ribut Iya Kalian Harus Berdua Disini Suasananya Dingin Mencekam Ada Setan Di Di Balan Cik Tolong Dijaga Mulutnya Jadi Liurnya Keluar Kayak Lahar Digunung Renjani Kita Gak Bisa Kesana Oh Anda Seksi Seksi Sekali Ya Di Gunung Pake Celana Pendek Ini Gimana Dingin Burungnya Gimana Burungnya Kedinginan Tapi Udah Punya Bulu Ya Jadinya Burung Anda Berbulu Dingin Oh Dingin B Kopi Ini Buat kopi Dulu Coy Karena Suasananya Semakin Malam Semakin Dingin Semakin Merdu Semakin Sendu Oh Iya Yang Satunya Temen Kita Di Ini Lagi Buat Ini Tembakau Gayau Merek Janda Kenapa Ini Tembakau Cap Janda Dayau Kembang Desa Langku Cematan Desa Ya Berhubung Udah Mulai jamnya Kita buat istirahat Ya biar kita pit Besok Kan kita Mau Lihat Sambal Besok Kita lanjut Lagi Coy Yang Bamen Itu juga Tuh Lemah Bantal Dia Nanti Kita Sudah Tidur Ambil Jangan Kenapa 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 Ayo Kenapa Nanti Oh Tapi Habisin Kopi Dulu Nih Kopinya Tinggal Dua Gelas Gelasnya Banyak Mas Ini Gratir Sekali Anda Banyak Nih Wey Anda Males Beli Ini Apa Gimana Nih Nggak Biar Sekali Pakai Iya Cuman Ya Biar Lebih Kesannya Itu Kayak Survival Gitu Kan Bendaur Ulang Ramah Lingkungan Kita Harus Memanfaatkan Sumber Daya Plastik Itu Rokoknya Kenapa Harus Digituin Pak Biar Basah Kalau Kita Lagi Cimeng Nggak Nggak Ini Bukan Cimeng Ini Ini Tembak Kaucap Janda Nih Mau Lihat Tembak Kaucap Janda Baunya Seperti Janda Rasanya Seperti Rokok Arak Kucongan Besok lagi Kita lanjut Coy Karena Ini Sudah Malam Waktunya Istirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Tidur Kamera Tutup Biar Di Plok Plok Gitu Sisanya Tinggal Kita Aja Nih Gimana Nih Perasaan Anda Menerbangkan Layangan Di atas Gunung I'm Happy You Happy Hey You Know Gok Barang Ketemu Oke Teman Teman Layang Kita Ya Allah Ya Allah Guys Tenda Kita Brobo Guys Dangan Sekali Kalian Munca Dua Hari Gunungan Kayak Gini Habisnya Wuhuu Mm 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 A work Two Sado, Sado, Sado!